Halo teman-teman, kembali lagi di channel Padang Tekno Oke, di video ini saya akan membahas sebuah proyek atau lebih tepatnya mengupdate ya teman-teman perkembangan dari sebuah proyek game NFT Earn yaitu Oregon X Nah, disini saya akan memperlihatkan review-reviewnya sejauh ini sampai mana proyek Oregon X ini sudah berjalan Oke, kita mulai dulu dari cuplikan awalnya ya teman-teman pengenalan dari seperti asal-usulnya ya teman-teman Oke, kita mulai This is a story that no one ever expected before A home for dragons that comes to an end Yet, this is not the end of a story but a beginning of a whole new hope From a courage to break six dragon eggs The creator meets a planet called Oregon Land The elemental dragon spread across the horizon to begin a new life It is time for the creator to rest in the energy cave and waiting for the dragons to evolve with infinite possibilities Now, that's it teman-teman untuk cuplikan dari videonya Oke, kita coba melihat cuplikan yang lain ya Jadi, play to earn ya teman-teman Ada braiding Nanti Nanti Kawin ya Nah, ini Know up Naganya Ada fight juga Kemudian Itu ya Cuplikannya sedikit Sekarang kita lihat cuplikannya lagi Nah, ada oregon-ex campus Nah, ada oregon-ex campus ya teman-teman Hello oregon-ex army In oregon-ex campus We will learn together up close and personal about oregon-ex's product We will start from the game In Quartal 4 2021 Oregon-ex will officially launch the beta version of the game The team develops the game so all the players can play and receive advantage using the play to earn system In this video, we will discuss the incubator feature inside the oregon-ex game What is an incubator? Incubator is a place to breed the dragon egg Using a certain temperature so that the egg can hatch perfectly Why do you need an incubator? Incubator is needed to get a new dragon from a perfectly hatched egg from the incubator Maka telur bisa disetestkan What do you need in an incubator? Maka akan melahirkan tenaga yang baru ya Dari perkawinan silangnya You will need an egg which you require to put inside the incubator Besides the egg, you should have a battery to switch on the incubator so that the temperature is stabilized to help the breeding procedure Where can you get the egg and battery? You can get an egg and battery from a gacha transaction and you also can buy it online in our market Oh, this is a gacha We will get a battery The battery will be able to drive the incubator so that the incubator can be used If you use the incubator, it will need energy such as a battery To get the battery, it will be a new package or can you buy from the market place? How to hatch an egg? If you have the battery and the egg inside your inventory Please go to the incubator Then place the egg inside the incubator and plug the battery Push the start button and wait until the countdown is finished When it is finished, then the egg will hatch the dragon The length of countdown depends on the battery type that you have Okay, that's all about the incubator feature Thank you for stopping by at Aragon next campus See you on the next class Bye Bye It's a little bit about the incubator Ya, edukasi tentang incubator Ya, edukasi tentang incubator Nanti tunggu lagi edukasi-edukasi berikutnya Nah, kemudian disini ada beberapa cuplikan dari marketplace-nya ya teman-teman Yaitu teman-teman nanti bisa membeli naga NFT-nya Dan ada bisa membeli land Ya, land ya Kemudian ada item dan ada bundle yang lainnya Oke, sekarang kita coba perkenalan diri dulu ya Tentang Oragon ini Karakter-karakter Oragon ini Dan mitologinya Oke, kita mulai dari naga dengan warna hijau ya Nah, mitologinya namanya adalah Meru ya Meru Konon Adalah tempat persemayaman para dewa naga Menurut kepercayaan masyarakat Jawa Yang ditulis pada kitab kuno abad 15 Pulau Jawa dulunya mengambang di laut luas Terambang ambing di permainkan ombak Kemudian Ada lagi ini mitologinya Feng ya Nah, ini nama naganya Feng Yang warna Yang elemen snow Salju Feng merupakan nagah yang berperan sebagai pengatur cuaca Dia bisa mengendalikan angin, awan, serta hujan Nah Kemudian ada metalikan Metalikan Nah, ya Itu seperti naga lainnya Itu muncul sebagai binatang berkaki empat besar Namun tidak seperti naga lainnya Tubuh metalika ditutupi sisik besar perak Sisik-sisik itu Sendiri memberi metalika kesan tertutup baju besi armor Wow Nah, itu tentang karakter metalika Kemudian Ak Ak ini merupakan hewan legenda Yang kabarnya Tinggal di sekitar padang pasir ya Ya Dari Ya, karakternya Ya, cocok Di padang pasir Nah, wujud akh ini Nampaknya seperti gabungan dari beberapa hewan Badannya seperti ular Ya Kemudian Kepalanya Sayap Dan Kempak kakinya menyerupai burung Itu akh ya teman-teman Kemudian Dor Adalah Pertanda datangnya kematian Tidak Hanya dikenal sebagai penebar kerusakan Hanya dengan menggunakan nafas Bau naga mautnya Segala tumbuhan Hewan Beserta makhluk hidup lainnya Akan mati seketika Karena keracunan Oh, racun ya teman-teman Poison Kemudian Darita Ritra Jadi digambarkan sebagai negara saksa Yang hidup di dalam air laut Begitu hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Ritra Sampai-sampai Ia dianggap setara dengan dewa Dewa ya Oke Jadi itu ya teman-teman Tentang Karakter-karakter Oleh Oregon ini Oke Mungkin teman-teman Ada yang Ada yang Penasaran dengan Harganya Nanti kita lihat Sebelum itu Saya mau memberi tahu dulu Bahwa Oragon X ini Ya teman-teman Jadi Oragon X ini Itu Sudah mulai dilirik oleh Esport Indonesia Teman-teman Esport Indonesia Sudah mulai dilirik oleh Esport Indonesia Nah kemudian sesuai dengan roadmapnya Di kuartal 4 ini Nanti Mereka akan Merilis Ada sentralisasi exchange ya Listing Kabarnya pertengahan Atau akhir bulan ini ya teman-teman Nah itu untuk listingnya Sesuai kuartal keempat ya Antara Oktober, November, Desember Kemudian Di Tanggal 15 Desember nanti Itu ada Beta Test launching ya Ini tanggal 15 Kemudian Nanti juga Pertengahan Akhir bulan ini Di bulan ini lah Ya teman-teman Itu mereka akan Melisting di CoinGecko dan CoinMarketCap Nah jadi Itu ya teman-teman Ada banyak Informasi Tentang Oragon BSC ini Dan kita tunggu aja Siap-siap Biasanya harganya akan Pump ya Setelah Listing di Centralisasi exchange Ataupun di CoinGecko dan CoinMarketCap Nanti Untuk 2022 Mereka akan mengupdate lagi ya Roadmapnya Nah kita lihat dulu Untuk Apanya ya teman-teman Untuk Grafiknya Disini Kita lihat di BanketSwap ya Eh kok BanketSwap Pocoin ya Teman-teman Kita lihat di Pocoinnya Bahwa Harganya itu Sepertinya Sudah Nge-pump Mungkin ada teman-teman Yang lagi Nge-hold ya Untuk MarketCapnya Itu sudah 3 jutaan dollar ya Dan 101 BNB ya Liquiditasnya Di BanketSwap Si 2 Kalau dalam BUSD itu 100 Dollar ya Ya 100 Dollar Nah disini Ini Grafiknya ya teman-teman Grafiknya Jadi Wajar ya Grafiknya Naik-turun Naik-turun Ya tapi Cenderung Pada posisi Uptrend ya teman-teman Untuk Grafiknya Nah Jadi OregonX ini Juga Nanti Mereka Juga Itu melakukan Burn ya Kita bisa lihat disini Nah Burn 48% ya Setiap Inscrement of Holder ya Nah ini Nah ini 48% Nah kalau teman-teman Lihat di Base C-scan Ya Itu Holdersnya Sudah 12 ribuan Ya teman-teman Sudah Banyak 1,2,3,4,5,1 Kedalian ya Data supplynya Dan Sudah berapakah Yang di burn Sudah di burn Sebanyak 48% Sesuai dengan Informasi yang ada Di Websitenya Oke Itu ya teman-teman Nah Silahkan Teman-teman Bertanya Nanti join aja Di grupnya ya Untuk OregonX ini Kita tunggu Informasi OregonX berikutnya Nanti ya Nah untuk Informasi Lebih lengkapnya Itu bisa Tanya Atau teman-teman Lakukan follow ya Agar mendapatkan Informasi Update-update Terkait Project ini ya Follownya Sudah 4 ribuan Ya Di follow dulu Nah Disini ya teman-teman Oke Ini Pengenalan Tentang Dragonnya ya Nama-namanya Tadimeru Ark Feng Ritra Metallica Dan Dors Dan Mitologinya Masing-masing Tadi sudah Saya Sampaikan juga Nah Oregon Ini juga Ada Oregon X Campus Berarti Edukasi-edukasi Berkaitan dengan Game-nya Oke Teman-teman Nah Oke teman-teman Mungkin Itu aja sih Tentang Project ini Dan disini Ada beberapa ya Apa Informasi ya Tentang Event-nya Ya Tentang Good news-nya Di bulan Desember ini Nanti Big news Marketplace Endgame Itu beta testingnya Kemudian listing Kemudian di CoinMarketCap Dan CoinGecko Sudah Informasinya lengkap ya Jadi Adminnya itu Selalu update disini ya Teman-teman Nah Di November kemarin Itu mereka Menambahkan lagi Liquiditasnya Sebanyak 30 BNB Di Packet Swap Ya teman-teman Jadi Batamal lagi Liquiditasnya Nah Jadi Oragon X ini Mengubah Kesenangan Menjadi Penghasilan Jadi teman-teman Bisa bermain Dengan Ini NFT Play to Earn Game Asal Indonesia Ya teman-teman Oke Jadi Itu aja sih Informasi Perkembangan Tentang Oragon X ini Silahkan Teman-teman Join aja Di groupnya Untuk Informasi Lebih lengkap Tentang Berja ini Sampai jumpa Terima kasih Salam to the moon Bye-bye Sub indo by broth3rmax